Oke guys, selamat datang ke channel liyongculip guys Di video kali ini gue bakalan buatin video Tentang game pal world Disini gue bakalan kasih rekomendasi pal Untuk early game kalian Sama mid game lah guys ya Early game sama mid game antara dari level 1 Sampai level 20 lah Ini rekomendasi pal yang gue bisa kasih ke kalian guys ya Ini Kita liat dari bagian pal ini guys ya Untuk yang pertama yang bisa gue rekomendasikan Buat kalian yaitu ya kalian harus carinya Lamb ball guys ya Lamb ball ini Bener-bener kepake Kalau untuk di early game kalian Di lamb ball ini kalian bisa cari dimana aja sebenernya guys ya Di early game ini kan Aku masih di map yang awal guys Ini map awal Ini Kalau kalian dari awal itu responnya Disini Di atas ini guys Jadi ya gue turun ke bawah buat best gue disini aja Disini Ya kalian bisa cari lamb ball itu Di tempat early itu dimana aja banyak banget kok Lamb ball itu banyak Nah ini guys Ini ada satu ini lamb ball ini Kita panggil dulu Nah kalian harus tangkep lamb ball guys ya Saran dari gue ini Kalau gue pake Wah gue bingung nih guys Hajar pake apa ya Langsung tangkep aja kali ya Bentar Semoga gue dapet guys ya Saya kalau tembak pake tembak Udah pasti mati ini Aduh gagal Lempar lagi Yah Eh dong dapet Lombang Wah lepas deh guys Padahal 30% itu lumayan gede guys ya Kalau untuk sekarang Dapet lah Nah Lamb ball ini kepake buat Kalian bisa pake buat apa aja guys ya Kita keliat guys ya Lamb ball itu dia dipake buat apa Nah ini nih Transporting Handy work sama farming Farming ini kepakenya buat kalian cari Farm buat dapetin wall ini guys Kalau kalian Si ternak si lamb ball ini Ini penting banget Untuk early game Kalian kepake buat Bantu-bantuin kalian ngebangun rumah Terus Transport-transportin barang Kalau kalian mining Itu Ntar barang-barangnya itu Bakal diambil sama lamb ball Dimasukin ke gudang kalian gitu Terus Yang berikutnya itu Lamb ball Kalau di early game Mending cari 5 biji Langsung Buat selesain Biasa ada quest guys Quest di pojok kanan itu Biasa ada quest Di sekitar-sekitar sini guys ya Itu ada quest Kalian disuruh nangkep 5 biji lamb ball Jadi ya Untuk early game Buat Ininya dulu guys Buat Bola-bolanya ini Kalian pasti gampang kok Ini buat Ini ada tutorialnya Pulse spearnya ini Kalian kalau abis Dapet pulse spearnya Lumayan banyak Kalian tangkep lamb ball 5 biji minimal guys Buat selesain Quest kalian juga Sekalian Terus Yang kedua juga ada si Captiva Ataupun si kucing Kampret ini guys ya Captiva ini Ini Hampir sama Sama kayak lamb ball Cuma Kalau early game Kalian nanya Lebih pakai lamb ball Atau captiva Gue lebih memilih Captiva guys ya Karena captiva ini Paket lengkap Dia bisa mining Bisa gathering Bisa transporting Bisa handiwork Cuma dia gak bisa Buat farming Nah farming ini Bukan gak bakal Nkep pakai Buat kalian di early game Gue saranin kalian Tangkep lamb ball 5 biji Buat kelarin quest yang kanan Sisanya kalian tangkep Captiva 2 atau 3 biji Ya buat kalian pakai Minimal Kalau di early game itu Antara lamb ball Sama captiva itu Terserah kalian mau yang mana Cuma kalau lamb ball itu Biar sekalian Nyelesain quest Kalian yang nangkep 5 biji Lamb ball itu aja Di awal Nah untuk yang ayam ini Mending gak usah Ditangkep dulu guys Di early game Jangan ditangkep dulu Karena ini Farmingnya itu Bakal kepakai Baru kalau kalian Buat pakai Ntar buat breeding guys ya Kalau kalian udah Breeding Breeding Udah siap-siap breeding Kayak buat Dikawinkan Pol-polnya ini Atau monster-monster ini Baru kalian Tangkep Cikipi ini guys ya Buat kalian breeding Buat dapetin telur guys ya Ini untuk early game Nah Terus yang Untuk ngedamagenya Yang mana bang Yang ngedamagenya Kalian cukup cari Fox Park Eh Fox Park Ataupun Leaf Mung Leaf Mung sama Fox Park ini Itu bakalan menjadi Salah satu Bukan salah satu sih Salah dua ini Pokemon ter-OP yang Bukan ter-OP sih guys ya Kayak Pokemon early game Yang sangat-sangat Kepakai banget Itu nyarinya Kalau Fox itu Saya lihat guys Kita lihat di Fox itu ada Di gitar sekitar Bawah sini guys Kalau Fox ya Nah ini nih Fox nih guys Ini kepakainya Parah banget guys Kalian kalau abis Sudah dapetin Fox Kalian kebagian teknologi Disini ada Nah ini nih guys Fox Han Fox Park Harness guys ya Itu bakalan Kepakai banget Buat kalian guys ya Itu bener-bener Sakit banget Untuk skillnya Gue bakalan coba Contohin ke kalian Ngelawan mamores ini Pake Pake ini ya loh guys ya Pake Fox gue guys ya Nah ini nih Fox gue nih Gue panggil Fox gue Nah ini nih guys Kalian lihat yang Di bawah Di bawah sini guys Ada yang tengah ini guys ya Itu kan ada tulisan Hunger Hungry Fire Kalian tinggal pencet F Nah ini kalian bisa Nembak Nembakin Nembakin api guys ya Ini coba gue tembak Mamores ya Tuh liat tuh guys Damagenya coy Damagenya ngeburnnya Parah banget ya Mamoresnya Bakal kita bakar Sampai kering guys Wuh Planet gas setengah guys Tapi ya itu Based on level kalian juga sih guys ya Kalo level kalian makin gede Makin sakit guys ya Wuh Kita pake AR guys Bahaya nih sakit nih guys Mamoresnya ini Shoot D'ar 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 Harus hindarin S' Kalo kena itu sakit Bisa mudar gitu Hehehe Kabur gitu Wuh Nah udah Si ininya Meninggoy Sama kita bantai Sama Fox Park Nih Fox Park ini Kepake lah guys Intinya guys Di awal guys ya Ini kepake di awal Terus yang Dipake lagi di awal itu Ini guys Ada si Nah ini nih Ini Gumos Gumos buat apa Buat planting Buat kalian nanem Yang namanya Redberry guys ya Redberry ntar bakal bisa ditanem Sama si gumos Gumos itu Nyarinya di sekitar sini guys Di sekitar sini Biasa ada gumos guys ya Cuma dia gak selalu keluar Dih guys Kadang dia kabur deh Gumos pokoknya Di daerah-daerah Sekitar sini Banyak banget gumos guys ya Gumos bentuknya Kentukannya kayak gimana Kayak gini nih guys Nah Ini early game Kepake lah Kalo untuk early Untuk di awal lah Cuma ntar Kalo udah middle game Kalian pasti bakalan ganti Sisi gumos ini guys ya Terus Yang berikutnya Panggulet Panggulet ini buat Nyerem tanaman kalian Dan juga bisa bantuin kalian kerja Sama transport Itu kepake juga Ini guys Panggulet Bentar Bentar Kita tangkep Nah ini Panggulet guys Penguin ini kepake Buat kalian juga Terus yang kepake lagi Buat lari Apa lagi bang Ini Pake si Rusa Pake si Rusa ini guys Acti Deer Namanya Nah ini nih Ini Kacau sih Ini si Deer ini Oke guys ya Buat larinya cepet banget Kenceng banget Ini untuk early game Cuma dia kalo untuk di cave Kurang bagus ya Kalo kalian masuk ke Dungion Itu Gak bagus pake dia ini Karena dia terlalu gede Tanruknya Jadi kalo masuk ke dalam Dungion Kalian gue sarankan Jangan pake ini Tapi kalo untuk yang early game Pake ini Oke Si Acti Deer ini Selain dia dipake Buat transportasi Kalian buat jalan Ini juga bisa buat kalian Pake buat hunting-hunting Pal-pal yang kecil Nah ini guys Ini gumosnya nih Ini gumosnya nih Nah ini gue Coba kita tangkep guys ya Ini yang Rusa Yang gue bilang tadi guys Tangkep Yahoo Oke early game Kita udah dapet Berapa pokemon tadi guys Udah dapet Sekitar Satu Terus Gumos Dua Tiga Yang sama si Panggulat Sama si ini Foxbox Empat Ini Lima Enam Udah ada enam jenis pokemon Itu dipake Buat early game Itu udah OP parah Oke mantep guys ya Oke joss mampus Oke joss Mantep Intinya Oke lah Oke woy Udah mantep lah guys Kalau kalian udah banyak Nah kita coba tangkep si gumos guys ya Gumos 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 Tangkep si gumos guys Nah setelah kalian udah sampai level 10 Ataupun level Di atas Belasan lah guys ya Nah ini rekomendasi pokemon Yang bisa gue kasih ke kalian lagi guys ya Ini Pokemon yang udah Ya Wajib kalian cari Minimal si Nightwing ini lah guys ya Kalau kalian gak punya pokemon Terbang yang lain Gue saran kalian cari Nightwing Nightwing dia biasa Kalau di early game Dia keluar guys Kadang dia keluar Di terbang di daerah-daerah Sekitar sini lah guys ya Pokoknya di tempat awal ini Pasti ada Nightwing nya guys Nightwing nya itu Bakalan keluar kok disini Dia Path yang terbang Itu Ya meskipun Terbangnya itu gak cepet Ini kan kalian Jangan bandingin sama Kayak gue guys ya Ini gue udah level 40 sih Ini gue Karena udah Progress gue udah jauh banget Jadi gue udah punya Pokemon terbang Yang cepet guys ya Cuma disini gue tunjukin Ke kalian Untuk si Yang pokemon Yang tadi gue pengen Gue kasih liat Ke kalian guys ya Ini Set Hei Kita malah ngeluarin Skill lagi Nah kita pakai Satu Dia mana dia Mana Nightwing kita guys Nightwing kita dimana ya Nah ini nih guys Nightwing gue Set Nightwing kayak gini nih guys Terbangnya memang gak cepet Tapi Ini buat kalian eksplorasi Buat terbang-terbang Kayak tempat-tempat tinggi Kayak gitu Ngambil-ngambilin chest Atau ngambilin apa itu Oke lah guys Untuk di early game Pake Nightwing ini ya Meskipun terbangnya masih Ini bisa dianggap Paling lama lagi sih Gak lama juga Cuma Ya masih cepetan yang lain Dan stamina juga cepet abis Tapi lumayan Untuk early game guys ya Untuk middle game Ini lumayan Pake Nightwing guys ya Nightwing lumayan Terus Paling bisa gue rekomendasikan Kalian lagi untuk Mid game itu Nah ini nih guys Si Cilet Level 11 dia bossnya Ini Cilet ini Buat kalian pakai eksplorasi Di dalam Di dalam dunion Ataupun di dalam cave Ini jadi Kendaraan kalian Enak banget Dan juga ini Bisa jadi Path DPS kalian Juga lumayan guys Untuk early game ya DPS ya DPS early sama mid game Lumayan Cuma yang jadi masalahnya Ntar enchantnya Ataupun upgrade-nya itu Agak susah Ada si Cilet ini Mending Ya kalian pake buat transport Naikin level Gak usah di enchant lagi Kalau kalian yang enchant Itu ntar Foxpark sama si Leafmunk 2 ini aja Kalau kalian mau guys ya Ini Oh iya Kita tunjukin si Cilet itu Lokasinya dimana guys ya Let's go Nah oke guys Untuk lokasi Boss Cilet yang pertama Yang untuk Early game itu Ada disini Ini boss Ciletnya Ini ada di sekitar Ini lah guys Kalau di map itu Kalau dari tempat kalian Ini kan best gue Ini dari tempat awal kita Ya kalian tinggal jalan sedikit Kedepan sini Nah Ketemu boss Cilet guys ya Ini Lumayan buat kalian Jadikan pet Pet-pet kalian Nah guys ya Ini lumayan kok Nggak Oke juga guys Kita coba hajar Aduh langsung mati deh guys Karena level kita Udah terlalu tinggi ya Jadi langsung mati Itu Ciletnya Nggak bisa kita kasih Lihat guys Kita coba Nggak bisa gue kasih Lihat masalahnya Karena udah mati Duluan Itu skillnya juga Lumayan oke guys Untuk Ciletnya Nggak-nggak bohong Ini bagus juga nih Untuk patch jadi DPS Terus kita skip lah guys ya Ini untuk DPSnya Terus kita kasih Ke Momon ataupun Paul yang bisa gue Rekomendasikan kalian Itu berikutnya Itu ini guys Si Ini sebenernya Udah mid game Ke atas guys ya Ini baru cari ini Ginian Carinya ada di Dunion sini Kalau kalian mau cari Ini lumayan nih guys Level 23 23 itu tebal guys ya Sakit parah Tapi yang gue Rekomendasi ke kalian Ini yang berikutnya Ini si Dictoisis ya Dictoisis itu Dia di Nah ini guys Dictoisis ini Ada yang level 30-an Ada yang level 20-an Ya level 20-an Itu kalau kalian Udah level 18 Ataupun 15 Cari Dictois juga Bisa kok guys Bisa dapet kok Buat tangkepin Si Dictois ya Nggak susah Buat ditangkep Si Dictois ini Dia letaknya itu Ada kalau di map itu Dictois itu ada Kalau yang level 20-an ya Level 20-an Itu ada di sekitar sini guys Kalau kalian dari map itu Kalian klik ini Tojok yang paling sini guys Dan sini Nah kalian tinggal teleport Dari sini Kalian jalan Kesini aja Nah Di daerah-daerah sini Ini banyak Dictoisnya So sekarang kita bakalan Coba tunjukin Lokasi Dictoisnya Yang level 20-an Nah oke guys Sekarang udah di lokasinya Ini Di daerah sekitar sini guys Gue ketemu Dictoisnya Cuma Pokoknya di daerah Bagian-bagian sini guys Daerah-daerah bagian sini Dictoisnya itu Ada banyak kok Kalian bisa puter-puterin sini Nah ini Gue ketemu satu Ini yang level 21 guys ya Ini Ya coba gue tangkap aja Ini kita pake Pake pedang aja lah guys ya Kita coba pake pedang Ngegasrok udah Cak 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 Pal yang biru Yang kecil ini guys ya Ini gue punya Tiga jenis bola Yang udah gue punya Gue coba pake yang Giga lah guys ya Yang Giga langsung 100% Terdapet tuh Nah Dictois ini dipakainya Buat apa bang Dictois ini kepake banget guys Coba Kita coba Cari Tempat dulu guys Kita Gue tunjukin ke kalian Dictois Gue kebetulan lagi Bawa Dictoisnya Oke Ini Dictois kita udah ada guys ya Kita coba panggil Dictois kita Lemparin aja Dictoisnya disitu guys Langsung muter dia tuh Dia pokoknya langsung Mining guys ya Dictois itu Fungsinya buat apa Buat kalian pake buat Mining guys Ini OP parah Untuk dipake buat Miningnya si Dictois ya Cepet guys Kalian jadi gak perlu Pake-pake Barang-barang buat Buat-buat Mining like Giga Kalo udah punya Dictois ya Kalo udah punya Dictois Sudah guys Santai Ini mining berjalan kalian nih Kita kabur lagi deh Dictois ini terlalu ngeframe guys ya Kalo udah masuk kesini Gue gak tau nih Kayak masuk ke dalam Padanggurun ini Frame rate-nya drop parah guys ya Untuk PC gue Karena PC kentang guys PC kentang wajar aja guys ya Ya Untuk Rekomendasi Pal untuk dari Arli sama mid game-nya Mungkin segini aja guys ya Ya sisanya kalian bisa coba Cari-cari lagi lah guys ya Kayak contohnya Kayak yang si Ini guys Ini buat early game Masih Oke lah ini Eh mid game sih ini guys Ini buat kalian bantuin pake Buat kalian bangun-bangun rumah Jadi lebih cepet aja ini sebenernya Ya Untuk video kali ini cukup segini aja Semoga bermanfaat buat kalian Dan juga Kalo secara pesan Tinggalin ke komentar Ada pertanyaan Tanyain aja guys Di kolom komentar juga guys ya Ntar gue bakal coba Buatin video-video Tentang power lagi guys ya Karena gue lagi suka-sukanya Main ini game Seru juga ternyata guys Untuk ini game ya Setelah gue running sampe Level 45 ini Ternyata enak juga Ini masih banyak yang belum gue explore Soalnya Ini kalo gue udah gue explore semua Wah bakalan seru sih nih Gue ntar bakalan coba Buatin video tangkep ini guys Main last thing Itu bos Si kalah jengking Gue pakein cobain Angkep bisa kita buat Videonya ntar Soalnya lagi yang kalian nonton Jangan lupa di like Subscribe Sana pesan tinggalin Komentar Gue yang kilih pamit Nunggu dulu Sini next video Bye bye